waduh kacau kacau udah mulai musim penghujan gua ke hujanan di jalan hei gengs gawat gua baru sampai gitu kan dari jalanan dan tadi hujannya lumayan lumayan gede ya kan segede-gede kelapa boleh marut jadi gua basah nih dan makanya kenapa gua udah pakai sweater ya gitu kan karena gua pikir nggak bakal hujan tadi mendung karena biasanya kan mendung tak selalu hujan gitu mendung tak selamanya hujan kita pas mendung hujan pula ya udah mampu pas lagi musim hujan nih karena akhir tahun itu biasanya musim penghujan atau curah hujan udah mulai tinggi ya kan nah jadi berkaitan dengan itu di kesempatan kali ini gua mau coba nge-reviewin apa sih yang bisa ngelindungi lo dari hujan dari basah saat lo di jalanan nah biar lo nggak kayak gua tadi kejadiannya ya kan hujan basah lo ya kan nah jangan lupa tapi sebelum itu ya kan ini karena info penting seperti biasa gua akan selalu bawa yang penting-penting buat lo semua cuma jangan lupa kita akan ada di channel Youtubenya Zatan Adventure nih seperti biasa mainkan jari lo tekan tombol like subscribe comment share dan klik tombol loncengnya right bersama gue Dion nah ini dia saat gua tadi coba sidak di toko Zatan Adventure Store Cine Re ini kebetulan ya kan gua nemuin ada dua nih yang bisa nyelametin lo dari air melindungi lo dari basah saat lo lagi berkendara nih lagi riding atau buat lo yang lagi seneng cycling ya kayak sepedahan sorry ya kalau gua agak-agak English abis makan roti 2000an tadi nah ini gua nemu ada dua nih ada dua jazz hujan dengan dua brand yang berbeda tapi dengan bahan material yang sama oke yang satu ini dari brandnya Tromex kelihatan ya dengan dengan dari brand Tromex dengan serinya Citarum Evo series berbahan material PVC ya tahu ya semuanya PVC ya terus yang kedua ini ada jazz hujan dari brandnya kontrax sama berbahan materialnya juga PVC oke so gua akan coba review detilnya seperti apa fungsinya cara pakenya harganya dan bagaimana lo ngedapetinnya check it out nah yang pertama ada jazz hujan dari Tromex seri Citarum Evo series nah ini dia jazz hujan dari Tromex Citarum Evo series see dia tuh berbentuk setelan ya jadi ada bagian atasnya dan juga ada bagian bawahnya atau celananya pertama berbahan dasar yang udah gua sebutin di awal ini berbahan dasar PVC lengkap dengan bagian atasnya ada hoodie nah hoodie yang juga pinggirannya itu udah ada karetnya jadi saat lo pakai kayak gini ini kenceng banget menutupi bagian muka lo hampir secara ya seluruhan lah ya jadi ini akan aman bagian karetnya selain mengencangkan bagian hoodie nya jadi biar gak kebawa angin saat lo berkendara gitu kan terus ini juga jadi jalan-jalannya si tetesan air itu gak akan masuk ke muka lo yang dari sini ya kecuali dari depan gitu kan karena gue apalagi kalau misalnya lo mau dilapis lagi pakai helm ya kan dengan slating yang dari bawah nih pakai zipper ya sampai ke atas sampai menutupi bagian keseluruhan dari leher lo atau hampir bisa mentok ke bagian dagu lo nah di bagian zipper nya ya di bagian zipper nya itu ada pakai velcro juga jadi terlapisi jadi ada velcro nya perkata kayak gini ya dan ini dua lapis ya guys ya dan bagian jalurnya sudah di silen jadi aman nih udah di silen juga dilapisin dengan dua lapis dengan menggunakan velcro jadi tetap rapat ya oke terus di bagian lengan kita bahas lengannya dulu ya pada bagian ujung lengannya ada velcro juga untuk menyetel lo mau kenceng atau sekendor apa bagian lengannya ya kayak gini terus ada bagian karetnya juga pada bagian bawahnya jadi bawahnya karet atasnya pakai velcro yang bisa lo buka dan lo rekatin lagi sesuai dengan mau semana lo kencengnya ada di bagian dua sisi yang sama ya dengan logo seri citarum evo series nya di bagian lengan kanan ya terus ada garis reflektor pada bagian dada depan ada logo tromex nya dan juga tembus di bagian punggung belakang tujuannya untuk saat lo berkendara jadi ada lampu kendaraan lain itu lo bisa tetap kelihatan karena biasanya pada saat hujan itu kan jarak pandang terbatas ya jadi reflektor nya akan membantu lo tetap bisa terlihat oleh pengendara lain oke kayak gini ya gengs bagian atasnya dan ini bahan PVC nya itu enggak yang tebal ya seperti pada jasujan pada umumnya yang juga menggunakan bahan dasar PVC jadi bahan dasar PVC nya ini dia cukup ringan karena enggak terlalu tebal tapi tidak mengurangi fungsi waterproof nya sendiri ya nah kita buka ya kayak gini oke oke dia satu lapis gini ya dan ini bagian bawahnya atau bagian celananya dia menggunakan karet ya jadi lo bisa pakai gitu kan enak banget cara-cara pakainya lo tinggal masukin kaki lo ingat ya kanan dulu ya kan ya terserah sih kalau emang lo suka kiri dulu cuma gue udah mulaiin kalau memak gua kalau pakai kanan dulu nah ini lo pakainya enak nyaman dipinggang juga enggak terlalu kenceng kebetulan ini yang gue pakai ini size nya size M ya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi badan lo sementara ini yang ready stock itu maksimal size nya sampai XL karena yang double XL nya sudah sold gitu kan jadi adanya tinggal sampai XL ya celananya ini full di bagian pinggang ada bahan karetnya ada logo Tromex nya disini ya kan nah ini kayak gini jadi enak enggak terlalu kenceng untuk gua yang pakai size M ya si nah kayak gini oke jadi si jasujan Tromex Citarum Evo series ini dia ada tiga pilihan warna saat ini yang tersedia ya sebentar nah yang gua pakai ini warnanya biru ya kan full atasan sama bawahnya dan ada dua pilihan warna lainnya lagi yaitu abu sama hitam ya untuk seri Tromex Citarum Evo series ini jasujannya atau ringkotnya ini dibanderol dengan harga Rp220.000 aja jadi sesekuan stoknya mungkin karena ini musim penghujan ya bisa jadi akan akan cepat habis nih jadi lu harus buru-buru punya nih biar lu bisa aman berkendara saat hujan-hujan kayak gini ya dong ya kan nah jasujan Tromex Citarum Evo series yang kedua ada ringkot atau jasujannya dari Kotrek Adventure nah ini dia penampakan dari jasujannya Kotrek ya sih kayak gini oke nah sama-sama berbahan PVC ya ada keunikan dari si jarak ringkotnya Kotrek ini seperti yang lu lihat dia motivinya transparan nah jadi lebih lucu aja ya kelihatannya ya seru cuma hati-hati jangan sampai lu lupa pakai baju karena kalau pas lu lupa pakai baju lu pakai jasujan ini kelihatan deh ya kan nah secara keseluruhan hampir sama bentuknya ada setelan ya satu set ada atasan dan juga ada bawahannya nah seperti ini gengs oke transparan full dari mulai atas sampai dengan kebawah nah coba kita lihat dari bagian atasnya lengkap juga dengan hoodie kayak gini ya sama-sama ada lapisan karetnya disininya sebagai seal supaya nggak gampang kena angin nggak kelepas hoodie-nya dan juga melindungi kucuran air dari hoodie-nya biar nggak kena mata atau kebuka ya yang dari hoodie ya kayak gini ya terus dengan zipper juga yang sama dilengkapi dengan dua lapis penutup dengan menggunakan velcro sampai ke atas bagian atas leher atau sudah mendekati dengan dagu ya di bagian tangan kalau punyanya tromex ada velcro kalau di kotrek dia pakai karet pada dua bagian ujung lengan sama bagian ujung kaki di bagian paling bawah jadi kenceng ya ini meminimalisir air masuk transparan secara keseluruhan ada logo kotrek kecil disini dan juga ada logo kotrek di bagian paha sebelah kiri di kaki ya ini juga sama jadi buat perkiraan aja lo semua gengs yang gua pakai ini juga size-nya M sama kayak yang tadi tromex juga gua pakai size-nya M jadi seperti ini ya gua pikir kalau untuk badan gua yang atletis ini ya kan ini kalau pakai yang cukup gitu loh atau biasanya kalau lo suka pakai yang lebih gede biar misalnya orang biasanya bawa backpack itu kan itu bisa ketutup ya nggak masalah juga yang pentingan fungsinya dari jas hujan itu supaya lo nggak basah saat lo nggak hujanan iya dong inilah jas hujan dari kotrek bahan dasari PVC dengan motif transparan dari mulai atas sampai kebawah setelan atasan ada bawahan dan ini dibanderol dengan harga Rp195.000 aja ya si agak lucu ya kreatannya oke Renkat dari kotrek nah jadi tinggal gimana selera lo lo mau pilih yang mana diantara dua pilihan ini ingat tromex ada tiga warna ya tadi ya biru hitam sama abu ya kalau yang kotrek dia semuanya sama dia motifnya transparan so jangan lupa buruan deh ya lo nggak mau kan pergi-pegian terus ke hujanan pulang dikrokin sama emak lo ya nggak mau dikrokin mulu tipis tuh kulit nah ya udah ya saat ini selesai kita untuk jas hujannya segera lo dapetin jangan lupa like subscribe comment and share bunyiin tombol loncengnya Zlatan Adventure gua Edion ciao